Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kali ini sudah jam 7, kita akan memulai training bersama Job2Go. Sobat kerja, saat ini sesi training akan dimulai. Silakan bila ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, dapat drop di kolom Q&A untuk mendapatkan e-certificate. Silakan juga mengisi form yang telah dimasukkan di kolom chat berikut ini. Nah, jadi kali ini kita akan mengadakan training kembali. Selamat datang. Judul trainingnya adalah Basic Data Visualization Skills for Data Reporting atau Tools Excel. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai Job2Go. Job2Go merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengkolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Nah, bisa menikmati juga berbagai fitur menarik seperti registrasi cepat hanya 3 menit, pengguna dapat mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan, dan sambil menunggu proses verifikasi profil, pengguna juga dapat menambah kemampuan dan ilmu pengetahuan di Job2Go Academy. Nah, untuk info-info seputar Job2Go dan juga virtual job fair, sobat kerja juga bisa memfollow Instagram at Job2Go ID dan juga mengikuti channel YouTube official dari Job2Go untuk mengataui tips-tips seputar dunia kerja. Nah, pada acara kali ini kami mengundang pembicara-pembicara ahli dari berbagai bidang untuk berbagi info dan pengetahuan seputar dunia kerja. Nah, kami juga ingin mengingatkan bahwa acara training ini merupakan rangkaian event dari Job2Go virtual job fair yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus kemarin hingga 27 Agustus. Nah, acara ini juga disponsori oleh Bank BCA sebagai sponsor utama yang mana kita bisa membuka rekening baru dan menjadi dibikin simpel oleh BCA Mobile. Nah, dan sponsor lainnya juga kita mendapatkan sinergi performa cipta, cari ilmu, communicate, Semuda Indonesia, Otokash, Cleo, Kasagrata, dan UI&Kol. Nah, jadi mungkin sobat-sobat kerja juga sudah tidak sabar lagi. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, sobat kerja perkenalkan, nama saya Hashila. Saya akan menjadi MC dan juga moderator yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Nah, sudah hadir juga di antara kita, yaitu Mbak Raudo Fitrah Humadun sebagai Data Tech Specialist at IKRA. Nah, Assalamualaikum. Halo, selamat malam, Mbak. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Mbak Hashila. Ya, baik, Mbak. Apa kabar hari ini, malam ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, ini sudah kita sudah makin semangat lagi ya, teman-teman. Kita akan belajar dan juga menutup ilmu tentang Basic Data Visualization Skills for Data Reporting atau Tools Excel. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit ini tentang pembicara kita. Nah, jadi Mbak Raudo ini merupakan Data Tech Specialist di IKRA. Nah, Mbak Raudo sendiri sudah mempunyai experience as software developer dan juga data enthusiast selama bertahun-tahun. Nah, beliau juga merupakan trainer dan mentor di proyek IKRA. Dan beliau juga specialize di business intelligence dan juga natural language processing. Nah, Mbak Raudo ini juga sangat aktif terlibat dalam beberapa community such as Data Science Indonesia, PHP Indonesia, dan juga Female Greek PHP Indonesia. Nah, untuk training ini sendiri, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai data. Nah, karena sobat-sobat kerja sendiri juga tahu dalam dunia kerja ini, salah satu skill yang paling dibutuhkan adalah mengelola data. Nah, hal ini dikenakan setiap kali akan membuat laporan bulanan, seringkali para pekerja kebingungan. Nah, kira-kira cara mengelola data ini bagaimana sih? Dan dari data ini, kira-kira analisis dan grafik yang cocok itu apa? Nah, banyak juga pasti dari antara kita yang mengalami kesulitan, terutama yang baru saja masuk ke dunia kerja mungkin, atau mungkin mereka mengalami semacam shock gitu ya, terkejut akan hal-hal baru, terutama karena mereka belum terbiasa dari semasa kuliah mereka mungkin. Nah, oleh karena itu, pada training kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Raudo sendiri, dasar-dasar dalam mengolah serta visualisasi data, dan memudahkan kita semua untuk membuat laporan menggunakan Microsoft Excel. Nah, begitu. Nah, jadi di dalam webinar kali ini, training kali ini, akan ada beberapa poin-poin yang akan dibahas, termasuk evolution of analytics with data, descriptive, predictive, dan perceptive analytic, lalu ada framework dan data science project, lalu ada introduction to reporting in Excel, basic functionalities in spreadsheet, data preparation, basic private tables, data analysis with Excel, introduction to multiple private tables and data model, dan juga making dashboards with spreadsheet. Nah, jadi banyak sekali ya, sobat-sobat sekalian, yang akan kita pelajari malam. Nah, jadi, karena ini sudah waktunya juga, jadi saya akan memulai acara webinar kita kali ini, training kali ini, dan webinar ini akan dimulai, setelah video komersial berikut ini. Terima kasih. Pilihan smart itu? Minum Clio air murni. Cariilmu.co.id Partner to be happy, healthy, wealthy, true knowledge. Ya, jadi, kita sudah saksikan bersama ya, sobat-sobat kerja video komersial yang tadi barusan. Nah, jadi sekarang, karena kita sudah akan memulai acara trainingnya, nah, saya akan mencoba menyapa Mbak Rauda dulu, dan mungkin Mbak Rauda mau coba ngetes dulu, apakah sudah bisa share screen-nya. Oke, sebentar. Oke, ya, terlihatan kah? Sudah, ya, sudah terlihat. Baik, teman-teman sekalian, saya persilakan kepada Mbak Rauda, untuk segera memulai materinya selama 30 sampai 45 menit, Mbak. Nah, nanti di akhir sesi pemaparan materi akan ada sesi tanya-jawab. Nah, baik. Kepada Mbak Rauda, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, senang banget malam ini bisa gabung bareng-bareng di sini. Saya mau coba sharing sedikit apa yang saya tahu, yaitu tentang basic data visualization skill. Dalam hal ini kita coba menggunakan Excel. Nah, di sini ada beberapa terangka materi yang akan saya bawakan. Ini saya nggak usah sebutin lagi ya, profil saya, karena tadi sudah sempat disebutin juga sama Mbak Hacile. Oke, terangka materinya adalah kita akan fokus, pertama kita akan kenalan dulu dengan apa itu data analitik, kemudian bagaimana Excel sebagai data analitik call tool, kemudian fungsi-fungsi dasar Excel yang bisa kita gunakan, lalu beberapa step yang akan kita lakukan sebelum melakukan analisa data dengan Excel. Oke, singkatnya sebenarnya, kalau kita mau ngomongin reporting, kita berarti harus tahu dulu tentang apa sih yang mau kita report. kalau kita step back ke belakang, kita runut lagi ke belakang, kita harus tahu tuh apa yang kita report, yaitu data. Nah, data yang seperti apa. Karena data yang sekarang itu berbeda dengan data yang bertahun-tahun lalu, jadi konsep reporting itu pun pasti akan berubah. Data yang sekarang itu, yaitu data yang sangat besar, kemudian yang sangat dinamis, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu tahu dulu barangnya itu seperti apa, gitu. Dan di data analitik sendiri itu, dari waktu ke waktu mengalami, apa ya, mengalami evolusi, semacam evolusi. Jadi yang pertama, mulai dari ketika data itu mulai dikesadari keberadaannya, kemudian orang mulai mencari-cari tools business intelligence untuk coba menelaah data historical untuk membuat keputusan. Kemudian setelah itu muncullah era big data, di mana data jadi super besar seperti itu, sehingga tidak bisa dihandal lagi oleh komputasi konvensional, jadi komputer yang biasa kita gunakan itu udah nggak mampu lagi. Sehingga kemudian akhirnya pendekatannya jadi berubah. Datanya pun mulai beragam, jadi orang-orang mulai melihat data apa lagi aja, data apa aja sih yang ada di luar sana, kayak gitu selain data yang kita miliki di internal. Apa yang bisa dikombinasikan, sehingga dari situ mungkin kita bisa coba mencari suatu cara sehingga bisa meng-improve value di dalam perusahaan. Kemudian berkembang-berkembang, muncullah istilah data science, yang mana akhirnya fokusnya pada analisis prediktif dan preskriptif. Apa itu prediktif dan preskriptif? Nanti akan kita jelaskan. Ini saya coba untuk quick aja, saya coba deliver konsep aja, jadi teman-teman bisa mencari lagi di luar webinar ini sehingga kita bisa fokus di bagian praktikal nanti. Nah, yang terakhir saat ini adalah Analytic 4.0, di mana pada akhirnya orang menemukan bahwa oh, menggunakan data, kita bisa utilize, kita bisa membuat produk-produk, sehingga bisa dilakukan otomasi. Mungkin teman-teman udah banyak ya ngeliat, udah banyak banget ngeliat, kayak apa sih, nggak lihat mungkin tahu, kayak misalnya sep-driving car, kemudian di handphone kalian juga ada, apa sih namanya, ada Alexa, ada misalnya, apa sih namanya Siri, ada misalnya Google, kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung ngobrol dengan handphone kalian, ataupun device-device yang udah mengimplementasikan produk-produk artificial intelligence, seperti itu. Nah, itu adalah sebentuk otomasi, di mana mereka bisa melayani kita dengan cara sesimpel itu, sesederhana itu. Kemudian, Analytics 5.0 mungkin akan jauh di atas itu lagi, di mana sekarang perkembangannya katanya, apa ya namanya, lebih ke arah, apa ya, semacam atomik atau seperti apa. Saya juga belum pernah menggali, tapi pada saat ini kita berada di dalam step Analytics 4.0. Nah, jenis-jenis data analytics itu sendiri sebenarnya dibagi tiga. Jadi, kalau kita melakukan analisa, fokus kita itu apa? Fokus kita itu yang pertama, apakah kita mau tahu doang tentang data yang ada. Jadi, kalau misalnya kita hanya fokus untuk mengetahui data yang kita punya, bagaimana pola-polanya, bagaimana pattern-patternya, apa insight yang bisa diambil, maka kita hanya perlu melakukan descriptive. Tapi, kalau misalnya kita mencoba menggunakan data yang kita punya, kemudian kita coba mengkombinasikan data dari eksternal, kita coba untuk meramalkan masa depan, maaf, meramalkan masa depan. Misalnya kita mau memprediksi sales tahun depan, di sini kita sudah melakukan predictive analytics, sorry, predictive analytics, atau kita mencoba memprediksi sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan dengan menggunakan pola-pola yang ada di data. Nah, seperti itu. Lalu, satu step di atas itu lagi ada namanya preskriptive, di mana kita coba melakukan suatu tindakan yang mana untuk mencegah sesuatu yang terjadi di masa depan. Misalnya, semacam self-driving car. Self-driving car itu kan sebenarnya adalah sebentuk otomasi di mana sebenarnya si pengembang itu coba meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh misalnya drivernya yang mengantuk atau human error lainnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk preskriptive. Nah, karena di sini banyak banget istilah-istilah yang akan kita gunakan, jadi saya coba untuk bikin, apa ya namanya, untuk bikin list ini dulu, jadi teman-teman mungkin bisa ngelihat dulu, bisa ngebaca dulu. Ini beberapa istilah yang nanti akan mungkin sering saya sebutkan. Nah, jadi supaya teman-teman enggak bingung. Kan enggak seru juga ya kalau misalnya kita udah ngejelasin panjang gitu, tapi ternyata enggak paham artinya apa gitu. Nah, jadi BI itu Business Intelligence bentuk tools yang digunakan untuk visualisasi, untuk mengolah data. Nah, data analytics, data analisis, teman-teman bisa baca sampai ke bawah. Saya go-truk aja supaya nanti kita bisa lama di bagian praktikalnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang proses di dalam pengolahan data, proses di dalam pemanfaatan data, kalau kita udah menyentuh ranahnya data science, sebenarnya ada perangkat kerja yang disebutkan ChrisDM. Awalnya, perangkat kerja ini digunakan untuk apa ya namanya, untuk activity-activity data mining atau coba mengekstrak insight di dalam data, coba mengekstrak pattern di dalam data. Nah, cuma menurut saya ini relevan dengan tugas-tugas apapun yang saat ini berkaitan dengan pengolahan data. Karena pada akhirnya yang dilakukan orang-orang adalah bagaimana coba mempersiapkan data, mempulih data, memahami data, kemudian coba menggali insight-nya, kemudian dari situ dibentuklah sebuah produk, entah itu dalam bentuk machine learning atau misalnya hanya sebentuk dashboard. Jadi, kalau dalam framework ChrisDM itu ada beberapa step, yang pertama yaitu business understanding. Nah, ini relevan banget sama langkah-langkah yang biasa kita lakukan ketika misalnya kita menganalisa ya, coba teman-teman rasain deh. Sebenarnya kan teman-teman di sini kan udah ngelewatin tuh tahap skripsi misalnya. Nah, pada waktu skripsi teman-teman kurang lebih melakukan step yang sama. Coba pertama kan kita memahami dulu nih masalahnya apa gitu. kita cari tahu dulu problemnya apa, kenapa ini penting, kenapa kita perlu ngangkat topik ini. Nah, itu step yang disebut dengan business understanding. Jadi, kita coba memahami masalahnya secara comprehensive. Nah, setelah itu, setelah kita paham di masalahnya apa, baru kita step up atau kita melangkah lagi ke tahap selanjutnya yaitu kita coba mengumpulkan data. Kita coba mengumpulkan data dari data yang kita punya atau misalnya ada data-data eksternal yang kita butuhkan. Nah, data-data yang sudah terkumpul itu kita coba untuk telah, apa sih maksud dari variable-variable ini, mana yang akan kita ambil, mana yang tidak akan kita ambil. Nah, setelah itu baru kita prepare itu datanya. Karena pada hakikatnya tidak ada data yang 100% siap dipakai. Jadi, akan take time ketika kita memprepare data. Jadi, kita perlu mempersihkannya, kita perlu mengubah tipe datanya, kita perlu kayak apa sih namanya, nge-format ulang, kita perlu kayak apa sih, ngisi data-data yang kosong atau menghapus data-data yang rusak, nah seperti itu. Nah, itu ada dalam tahap data preparation. Kenapa tahap ini penting? Karena garbage in, garbage out. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bikin report, kalau teman-teman tidak memperhatikan kondisi datanya, maka report yang teman-teman menghasilkan itu bisa jadi salah. Karena datanya di awal sudah salah. Makanya tahap ini sangat penting. Nah, kemudian di tahap berikutnya, dalam framework PCM, kalau misalnya kita perlu membuat sebuah produk, ini kan agak di luar konteks kita, tapi karena sudah sekali dibahas, saya intro saja, jadi ada step namanya modeling, di mana data itu kita olah sebetulnya kan terupa, kita pakai algoritma, algoritma, matematika, kita coba untuk membuat sebuah model, yang mana model itu nanti bisa mengutomasi tugas-tugas tertentu. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat model, misalnya pada konteks yang sekarang kita kerjakan, pada konteks yang teman-teman kerjakan membuat report, misalnya, berarti modeling ini di-replace dengan proses reporting. Jadi, teman-teman membuat report di sini, membuat sebuah produk yang akan di-present yang akan dikasih, yang akan diserahkan misalnya ke bisnis user, entah itu manager, entah itu stakeholder, entah itu misalnya siapapun itu yang akan menggunakan produk akhirnya. Nah, deployment ini adalah tahap di mana produk akhir itu siap untuk diproduksi, siap untuk dikonsumsi. Jadi, ditaruh ke dalam suatu tempat, entah itu namanya server, entah itu namanya dashboard, entah itu namanya apa gitu, sehingga nanti siap untuk dikonsumsi secara real time oleh si bisnis user, seperti itu. Nah, pada akhirnya adalah bagaimana produk yang kita hasilkan itu bernilai bagi bisnis user, sehingga bisa membantu pekerjaan mereka balik lagi menjawab bisnis understanding lagi. Apa question yang kita define di bisnis understanding apakah terjawab atau tidak. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus membedakan. Ada dua istilah. yang pertama report dan yang kedua dashboard. Nah, kalau kita ngomongin report, mungkin kita berpikir maksudnya mungkin yang kebayang sama kita itu masih kayak apa sih data-data tabular dalam bentuk hard copy atau misalnya dalam bentuk Excel atau misalnya apa kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita bayangin dashboard, ya kita ngebayangin kayak ada layar, ada grafik-grafiknya, kemudian itu kayaknya interaktif. Nah, jadi report maupun dashboard itu tetap dipakai sampai sekarang. Tapi tergantung kepada kebutuhannya apa. Nah, perbedaannya adalah kalau dashboard itu biasanya memang di-package atau dikemas untuk menampilkan informasi-informasi yang ringkas dan esensial. Esensial maksudnya di sini adalah informasi-informasi yang penting aja yang bisa kalau misalnya dilihat oleh business user itu udah langsung paham oh ini informasinya, ini insight-nya, oh berarti nanti saya bisa mengambil keputusan seperti ini. Jadi, hanya informasi yang esensial tidak perlu mendetail. Nah, kalau report harus ditampilkan semuanya karena report itu fungsinya adalah untuk menelah sedetail-detailnya. Nah, sehingga kalau dashboard itu bentuknya biasanya visual kayak chart-chart kayak gitu kan. Kayak misalnya grafik-grafik interaktif bisa di-click kayak gitu ya. Nah, kalau report itu kan biasanya bentuknya entah itu Excel walaupun masih ada maksudnya walaupun di dalam report itu tetap kita pakai chart kayak gitu ya. Nah, cuma bentuknya biasanya lebih kaku report karena memang fungsinya berbeda. Nah, kalau dashboard biasanya informasi yang ditampilkan harus dapat dicerna dengan cepat karena biasanya itu menampilkan sesuatu menampilkan insight yang harus bisa langsung dikonsumsi oleh si business user, si pengguna atau si dalam tanda kutip penonton dari dashboard kita sehingga ketika mereka melihat sudah langsung paham oh artinya ini gitu. Berarti saya harus mengambil keputusan seperti ini. Nah, kalau report enggak. Kalau report memang fungsinya untuk tadi seperti yang sudah saya jelaskan untuk ditelaah dengan set sama kayak gitu angka-angkanya detailnya seperti apa. Nah, jadi kalau dashboard itu sifatnya real time dan kalau report itu biasanya lebih ke historical jadi menampilkan data-data yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, sebenarnya selain Excel teman-teman mungkin tahu ya ada beberapa BI tools ada beberapa tools yang bisa kita lakukan yang bisa kita gunakan untuk proses analytical ya selain Excel ada lagi namanya Tableau ada lagi namanya Power BI ada namanya Elofin dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik misalnya lebih tertarik ke apa ya misalnya lebih tertarik ke BI atau hal-hal yang berbau menganalisa data mungkin teman-teman bisa memperdalam Tableau, Power BI, Yellowfin tapi kalau misalnya teman-teman tertarik ke hal-hal yang bau-bau programming kayak itu nah, teman-teman bisa coba pakai Python kayak gitu nah, tergantung nih teman-teman preferensinya seperti apa nah, itu behind maksudnya itu beyond dari apa ya training kita malam ini hanya untuk pengetahuan teman-teman aja jadi supaya dari sini teman-teman juga banyak dapat knowledge baru seperti itu nah, sebagai analytical tool sebenarnya Excel itu punya banyak kelebihan dan punya banyak kekurangan pasti nah, kelebihannya adalah Excel itu udah dikenal dari kapan tahu gitu ya udah dikenal dari zaman kapan gitu dan kita ingat banget kalau saya ingat banget dulu waktu zaman sholah yang diajarin itu ya Excel juga Microsoft Microsoft Office gitu kan Excel terus juga biasanya lebih ringan untuk data-data yang berukuran kecil sehingga kalau misalnya memang kebutuhannya cuma simple banget ya kita udah pakai Excel aja gitu nah, terus setiap operating system setiap OS yang kita punya itu tuh ada gitu package package Excel-nya entah itu dalam Microsoft Excel atau kalau misalnya di Ubuntu ada lagi namanya LibreOffice terus kalau Excel itu kan dia mudah di-edit dan dia banyak banget third party yang bisa support jadi kayak apa ya fleksibel banget lah kalau mau di-combine dengan third party apapun third party itu kayak apa ya kayak apa ya namanya kayak aplikasi-aplikasi yang yang biasanya itu dia punya fungsi yang berbeda dengan Excel tapi saling support kayak misalnya kalau kita coba nganalisa apa ya namanya Trello nih Trello pakai Google Spreadsheet misalnya ada konektor antara Trello sama Google Spreadsheet nah si konektor itu itu disebut dengan third party jadi fungsinya untuk membantu fungsionalitas si Spreadsheet ini nah karena Excel ini udah lama jadi community supportnya banyak forumnya banyak kita mau cari informasi apa aja banyak banget internet tapi ada juga kekurangannya nah karena Excel ini dia sifatnya apa ya namanya lokal gitu ya kesimpan di laptop masing-masing oke lah kalau misalnya kita pakai Google Spreadsheet tapi pun masih ada keterbatasan keterbatasan nah kalau misalnya kita pakai yang di lokal nih sifatnya kayak repetitif setiap bulan kita bikin laporan terus kita harus ngulang-ngulang lagi prosesnya harus ngopi-ngopi lagi formulanya jadi gak efisien gitu kan kemudian kemampuannya terbatas untuk data yang berukuran besar coba deh pakai Excel untuk data berukuran 100 ribu pasti bakalan kolaps jadi kalau untuk data-data yang berukuran gede Excel itu gak proper Excel itu gak direkomendasikan seperti itu nah terus kalau misalnya penggunanya makin banyak susah kalau kita misalnya pakai Excel di lokalnya nah harus kirim ke sana harus kirim ke sini dan kita juga gak bisa memonitor keterbaruan datanya yang mana kayak gitu bisa aja udah dirubah sama pengguna yang ini bisa aja udah dirubah sama manajer yang itu kayak gitu kan pun kalau misalnya kita pakai Google Spreadsheet apa ya kita tuh gak bisa ngatur role-nya jadi setiap orang itu paling cuma bisa kita atur dia bisa edit atau view doang kayak gitu tapi kita gak bisa ngatur misalnya yang satu dia bisa ngedit datanya yang satu dia cuma bisa ngedit grafiknya atau apa kayak gitu nah role-nya itu gak bisa fitur-fitur mana yang bisa diakses oleh siapa itu gak bisa kita atur nah terus interaktivity-nya juga kurang kaku dan gak mobile support jadi kalau misalnya kita pakai mobile apa ya report thing-nya itu kayak sangat kaku gitu jadi gak recommended sih sebenarnya nah cuma that's okay untuk permulaan sebelum teman-teman kenal terus analitik yang lain Excel itu bagus untuk belajar dulu gitu nah kayaknya kalian juga udah dapet materi ini ya kita akan coba untuk latihan data setnya teman-teman bisa buka di link yang ada di sini semuanya udah dapet kan ya harusnya udah oke nah kalau udah dapet teman-teman silahkan masuk sebentar oke ada yang belum ternyata mungkin bisa dikirim lagi mbak ya chatnya oke soalnya saya ngeliatnya belum ada yang masuk jadi belum ada yang dapat maksudnya mungkin saya ngasih linknya salah apa ya oke hmm 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 oke coba masuk ke sini nah terus abis itu Excel-nya dikopi ya coba Excel-nya dikopi bikin sendiri jadi kalian bikin buat kakak masing-masing karena yang ini aku bikinnya kalian sebagai viewer doang jadi gak mungkin bisa oke udah ya coba copy oke kalau udah hmm hmm oke karena ini praktek oh iya mbak 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 hasila nanti videonya di distribute gak ke peserta kalau sekarang ini sih bisa di replay di youtube-nya job2go sih jadi kalau mau lihat lagi bisa di youtube oh ini live ya ya betul oke oke soalnya takutnya nanti saya kecepatan jadi susah buat teman-teman ngikutin sambil ngedengerin sambil praktek sorry oh apa sih mbak mungkin dicoba ini yang penting aja yang se itunya aja oke tapi kalau misalnya mereka bisa buka di youtube nanti kan mereka bisa ngulang sendiri setelah ini oke oke nah jadi teman-teman pakai spreadsheet yang tadi udah saya share ini ada beberapa fungsi excel sebenarnya saya yakin teman-teman udah tahu cuma untuk menyamakan aja jadi saya ulang lagi sedikit nanti teman-teman bisa implement ini kita sambil implement ini di data set yang tadi udah aku kasih link jadi jadi sebelum kita main data ya ingat teman-teman pahamin dulu ini data apa jadi kalau nanti teman-teman diminta untuk bikin report jangan ujuk-ujuk bikin report pahamin dulu ini data apa gitu jadi supaya teman-teman punya feelingnya punya sensenya punya pemahaman oh biasanya variable ini atau kolom ini itu ada kaitannya sama kolom yang ini biasanya kalau misalnya data-nya data tentang penjualan yang ditanya itu pertanyaannya gimana penjualan per hari kemudian misalnya otak mana yang paling banyak penjualannya nah jadi dengan cara memahami dulu apa aja kolom-kolomnya fungsinya apa nah teman-teman bisa punya sens nanti mau bikin report seperti apa nah jadi sebenarnya data yang kita lihat sama-sama ini adalah data tentang coffee shop jadi saya dapat data ini data bohongan ini dari Kegel Kegel itu adalah salah satu platform untuk apa yang sih namanya untuk ngulik-ngulik data lainnya jadi teman-teman nanti kalau tertarik coba aja buka KA GGLE nah jadi coffee shop ini dia punya beberapa outlet dia punya beberapa outlet dan data yang kita sedang hadapi ini adalah data penjualan selama satu bulan dari tanggal satu sampai tanggal 30 kalau nggak salah nah dan disini ada beberapa data yaitu selain data penjualan kita juga ngomongin produk produknya itu yaitu ada popi ada minuman ada makanan gitu ada popi teh bakery dan lain sebagainya kemudian kita juga ngomongin tentang apa ya kita ngomongin tentang customernya juga jadi disini ada customer ID-nya kemudian ternyata data customer itu juga dikumpulin apa ya namanya selain selain customer ID ternyata disini juga ada emailnya ada misalnya umurnya dan lain sebagainya kayak gitu nah ada apa sih tanggal dia pertama kali beli kayak gitu nah jadi disini nah ini teman-teman bisa lihat ya mungkin yang agak membingungkan adalah in-store yes or no ini in-store underscore yan ini artinya adalah apakah pembeliannya take away atau makan di tempat kayak gitu ya terus habis itu apa lagi ya yang penting disini variabelnya adalah line item amount ini artinya total ya jadi total transaksi atau adalah perkalian dari quantity dengan unit price kayak gitu ya jadi hasilnya adalah line item amount atau jumlah yang dibayarkan oleh setiap customer pada setiap transaksi nah pernah lebih kayak gitu oke jadi kita balik lagi ke sini nah pertama teman-teman silahkan bikin di bawah standar sih sebenarnya ya nah teman-teman silahkan ini udah saya bikinin lah jadi untuk ngesam biasalah ya sorry untuk menghitung berapa banyak transaksi berapa berapa kali transaksi gitu ya kan kita pakai kaun 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 dari misalnya oke ini kayaknya biar cepat gak usah saya jelasin sih jadi tadi udah saya bikin juga nah kaun dari semua transaksi ya jadi kaun transaksi ID isinya nah kalau jumlah kalau eh sorry kalau total transaksi sorry teman-teman kalau teman-teman bingung atau saya kecepatan feel free aja buat ini ya buat ngomong di chat kayak gitu ya jadi saya bisa aturin temannya nah kalau total transaksi pastikan sum ya jadi teman-teman bisa lihat mungkin bisa diikutin karena ini udah ada di bagian paling bawah nah kalau kita ngomongin jumlah pelanggan berarti kita gak pakai kaun aja karena jumlah pelanggan bisa aja double-double gitu ya karena kan pelanggan bisa aja dia beli lebih dari sekali dua kali tiga kali jadi kita harus menghitung kaun unique atau kalau misalnya biasanya di bahasa data itu biasanya count distinct kayak gitu nah jadi disini ada sekitar 424 customer oke nah nah ini terus selain itu jadi yang yang kita lakuin tadi itu namanya aggregate function gitu ya jadi kita melakukan penghitungan tah total atau meng-counting meng-afferage atau meng-counting unique value kayak gitu nah kemudian ada logical juga logical tau lah ya if else nah seperti itu terus comparison atau perbandingan pakai tanda lebih besar kecil sama dengan tidak sama dengan dan lain sebagainya gitu ya ini standar sih saya percaya teman-teman pasti udah bisa terus kita step up lagi kita coba ngobikin variable baru nah ini kan kita udah punya customer ID ya kita udah punya customer ID mana nih customer ID coba teman-teman tambahin dua kolom setelah customer ID oke yang satu kita bikin customer sense jadi kita pengen tahu dia udah jadi customer jadi kapan terus yang kedua kita pengen tahu apakah dia existing customer atau customer baru existing customer adalah customer yang ini kita coba samain persepsi ya kita coba samain standar kalau kita sebut existing customer berarti mereka yang udah berlangganan lebih dari 30 hari kalau misalnya kita nyebutin new customer berarti customer yang dia baru berlangganan 30 hari terakhir oke sama ya kita udah sama persepsi udah samain persepsi nah sekarang kita coba pakai V look up dulu untuk untuk apa sih namanya untuk mengetahui kapan sih untuk ngambil data customer sense atau tanggal transaksi pertamanya dari sorry 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 dari tab customer ini apa ya oke jadi sebelah sales receip itu ada tab customer ada tab customer nah disini teman-teman coba lihat kan ada kolom customer sense ya ada kolom customer sense nah sekarang yang akan kita coba lakukan adalah ngambil customer sense ini taruh disini jadi di look up nah look up nah koma 1,2,3,4,5 ya 5 dapet ya nah ini supaya gak berubah-rubah kita kunci caranya adalah tekan ini di sorting dulu di sorting dulu kemudian tekan alt F4 oke bisa ya jadi tandanya adalah ada tanda dolar kayak gini sehingga dia kunci gak dia kunci kalau enggak soalnya dia akan ngikutin kalau misalnya kita ke bawah dia akan ngikutin barisnya akan berubah nah sekarang kita pengen copy ini ke bawah copy ke semuanya oke nah ini ada tanda NA kita skip dulu nanti kita akan sampai sini oke nah kita coba dulu untuk mengisi kolom existing new nah ingat ya jadi kita udah sama-sama sepakat bahwa kalau existing itu adalah yang dia customer 30 hari terakhir jadi gimana nih jadi kita coba untuk menghitung tanggal transaksinya dia dengan tanggal pertama kali dia bergabung kemudian kita hitung apakah lebih dari 30 hari atau tidak sama dengan if that if dari sini dengan ini lebih dari 30 hari lebih dari 30 hari jadi existing ya terakhir oh segera oke ini tambah satu lagi variable jadi by default jadi day itu menandakan this itu menandakan this jadi kalau misalnya kita bikin year di sini maka satuannya adalah tahun kalau misalnya kita bikin days di sini maka satuannya adalah hari oke biasanya ada defaultnya nah coba ini kita copy lagi ke bawah oke nah oke nah mostly customer existing kan nah sekarang kita harus gimana nih sama ni ini nah jadi ada satu function namanya if now atau if error nah kita coba masukin ke sini jadi kalau misalnya kita pakai if error misalnya if error nah kita bikin misalnya di sini 0 gitu ya kalau misalnya kita bikin kosong aja gitu sip oke oke apa kita kasih kosong aja kali ya ya enak ini ini kita copy semuanya sehingga perangkulannya sama oke nah ini akan ada apa ya nambahnya akan ada anomali sedikit oke oke nah coba kita cek apakah datanya ini ada yang customer ada yang new atau semuanya existing coba ya data filter oke ternyata ada yang new ada yang existing ada yang teman-teman kalau menemukan ini kita skip dulu ya nanti kita akan nyampe di bagian edit data jadi kita akan masuk ke bagian edit manipulation sampai situ nanti kita skip dulu yang ini ya biar kita bisa lanjutin dulu oke oke next nah setelah selesai setelah kita dapat existing avenue nya kemudian kita coba untuk modifikasi kolomnya jadi sebenarnya ini tidak akan kita pakai untuk membuat analitik dashboardnya nanti kita tidak akan pakai untuk membuat reportnya hanya untuk latihan saja jadi disini ada beberapa hal yang perlu yang mungkin bisa kita pakai untuk coba memodifikasi kolom atau memodifikasi nilai nah teman-teman nanti mungkin bisa manfaatin data ini jadi kayak misalnya customer nih disini kan ada email ya disini kan ada email nih nah teman-teman bisa split nih bisa split emailnya ini misalnya berdasarkan tanda add jadi misalnya teman-teman mau ngambil nama domainnya mau ngambil nama domainnya kemudian misalnya teman-teman perhatiin ya di nama domain itu kan ada gov ada edu ada misalnya .com kayak gitu nah sebenarnya teman-teman bisa melakukan profiling customer jadi kalau nanti misalnya tanda tanyanya adalah oh customer saya ini siapa aja sih nah mungkin kita bisa nih manfaatin emailnya jadi kita misalnya mengelompokkan yang domainnya gov berarti oh orang government kalau misalnya kita coba ngelihat belakangnya itu .edu berarti orang apa nih orang pendidikan misalnya pengajar atau sebagainya gitu ya nah caranya kita coba untuk nge-splitting dulu nih kita nge-splitting atau kita coba mecah dulu si domainnya ini kita pakai data kemudian eh sebentar nah ini jadi dari data teman-teman pilih split text to column nah nanti akan ada nih box kecil detect automatically nah teman-teman masukin teman-teman pilih custom pilih custom lalu masukin ini oke nah ini kan masih masih ini ya masih belum kepisah ya nah teman-teman lakuin lagi sekali lagi data misalnya split text to column nah misalnya teman-teman pakai apa ya pakai tanda titik lah sebagai split termnya sebagai pemisahnya nah nanti dari sini teman-teman bisa melakukan profiling atau pem-profiling atau apa ya namanya coba menganalisa siapa sih sebenarnya customer kalian kayak gitu coba siapa sih sebenarnya customer di coffee shop ini kayak gitu nah itu bisa dipakai kemudian selain itu bisa juga kalau misalnya pakai left atau right kita nggak akan coba praktikin kita skip aja karena nggak kepakai juga terus didet manipulation nah jadi tadi itu ada masalahnya di sini 6 oh sorry ini saya nggak kecepatan kah atau gimana ya maaf nih di look up mungkin ada yang bisa open mic oh oke terdimpah ya nah ketimpa ternyata iya nggak apa-apa mbak mungkin bisa langsung lanjut aja dulu karena sebenarnya obat-obat kita waktunya juga agak terbatas jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin nanti bisa menonton ulang atau nanti bisa minta kontaknya mbak Rauda juga kali ya oh boleh banget boleh banget pokoknya gini teman-teman di sini kita nggak usah terlalu kaku ya maksudnya orientasi kita adalah supaya teman-teman paham ini jadi kalau misalnya malam ini nggak bisa ter-deliver semuanya feel free untuk kontak saya lewat LinkedIn atau nanti mungkin saya tinggalkan email juga teman-teman bisa kontak saya jadi saya bisa bantu di luar dari ini nggak apa-apa santai aja saya senang kalau misalnya kalian pengen tahu gitu nah oke nah ini nah karena kolomnya berubah ini ya kolomnya berubah jadi kita harus ngebalikin lagi si formulanya kita harus bikin ulang nah kita balik lagi ke sini terus nah ini waktu saya sampai jam berapa ya Mbak maksimal 45 menit Mbak jadi sampai jam 8 kurang 5 oke oke kalau gitu kita pulang multitude oke 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 Ini dia pasti proses nih. Oke, sambil menunggu. Nah, jet manipulation itu sebenarnya teman-teman bisa coba lakuin caranya gini. Coba di-sort datanya. Kemudian ini kan ada angka 1, 2, 3 ya. Ada angka 1, 2, 3. Nah, itu tuh bisa pakai date ini. Atau misalnya di bawahnya lagi itu ada custom. Jadi, eh, sorry. Nah, di bawahnya lagi itu ada custom. Data, bawahnya, sorry, sorry. Yang ada angka 1, 2, 3. Ini bisa more format. Terus ada more date and time format. Nah, di sini bisa dipilih sesukanya mau gimana. Event ini bisa dihapus nih. Ini bisa dihapus. Jadi, teman-teman bisa mengatur formatnya seperti apa. Nah, nggak akan kita ulik sekarang biar kita quick. Biar nyampe di dashboard. Oke. Nah, next. Jadi, main cepat ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bikin report. Nah, teman-teman itu bisa pakai fungsi data validation. Jadi, data validation itu intinya adalah kita ngebikin drop down. Jadi, orang nggak bisa sembarangan nginput value. Misalnya kayak gini. Misalnya, di sini kan saya coba nambahin. Kayaknya nggak usah saya contohin ya. Biar kita sampai ke dashboard. Jadi, misalnya. Ini saya contohinnya cepat aja ya. Jadi, saya pakai misalnya data validation untuk masukin kategori produk ke sebelah sini. Nah, di sini saya coba misalnya selek dari rangenya produk. Di sini saya pakai misalnya produk type D. Produk type D. Saya ambil produk type. Oke. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi, kalau misalnya ada orang yang meng-input nih teman-teman. Bikin misalnya Excel untuk reporting. Terus disebar ke orang. Nah, supaya orang nggak sembarangan masukin nilainya. Bisa pakai fungsi ini nih. Jadi, orang cuma akan memilih yang ada di dalam sini aja. Nah, itu salah satu contoh data validation. Salah satu contoh melakukan data validation. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya conditional formatting. Jadi, teman-teman nanti akan saya contohin. Intinya adalah kalau kita ngebikin gradias warna ini. Ini akan mempermudah orang untuk tahu apa ya namanya. Tingkatan-tingkatan di dalam value ini. Jadi, misalnya kita pengen ngeliatin ke orang dengan cepat gitu. Angka yang paling gede dari urutan angka itu yang mana gitu. Nah, dengan cara pakai conditional formatting ini. Nah, jadi kita bisa. Jadi, sebagai user. Ya, ketika melihat laporan kita. Ngelihat angka yang ngelihat yang background-nya paling hijau. Nah, dia tahu oh ini data yang paling gede nilainya gitu. Nah, ini penjualan yang paling gede nilainya gitu. Nah, kalau kita misalnya mau menganalisa, ini penting banget ya. Kalau kita mau menganalisa, jangan pernah lupa untuk coba bikin daftar pertanyaan. Kenapa? Karena kalau kita nggak bikin daftar pertanyaan, mostly atau kebanyakan atau seringnya, kita akan nyasar dalam proses analisis. Kenapa? Ketika kita menganalisa data, biasanya kita akan ibaratnya kayak ngikutin cara berpikir kita. Oh, kalau bikinin gimana? Oh, kalau bikinin gimana? Karena pada dasarnya proses analisis data itu sebenarnya proses kreatif. Nah, jadi supaya kita nggak nyasar terlalu jauh, jangan pernah lupa untuk membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya contohkan, tapi nggak akan kita coba jawab sebelumnya. Kita akan coba jawab beberapa aja. Di sini misalnya kita ngebikin bagaimana data penjualan harian. Nah, di sini saya bikin pivot table dulu. Jadi, teman-teman kalau mau bikin pivot table, caranya adalah, nah, pertama teman-teman pilih dulu data yang mau dibikin pivot table. Itu yang mana? Misalnya di sini saya pakai data yang ada dalam sales listip. Di sini saya langsung ke data, kemudian pivot table. Nah, di sini saya bikin new sheet. Nah, akan muncul di sini. Nah, pivot table ini sebenarnya untuk memudahkan kita membuat mensummary atau meringkaskan data-data yang ada di tab sebelumnya. Jadi, di sini untuk membuat pivot table, yang pertama tentukan dulu dimensinya apa. Dimensi dalam hal misalnya kalau ini kan kita mau melihat misalnya data penjualan setiap hari, dalam perhari. Jadi, dimensinya apa? Dimensinya adalah tanggal. Nah, itu dimensi ya. Contoh lain dimensi adalah, misalnya kita mau melihat demografi penduduk atau jumlah penduduk setiap provinsi. Nah, dimensinya adalah provinsi. Jadi, per apa? Nah, itu dimensinya. Nah, di sini untuk membuat dimensinya, kita bikin misalnya, kita, ini kan sudah masuk ke sini ya, terus di dalam rows ini, add transaction date. Add transaction date. Nah, kemudian dari sini, kita masukin apa lagi nih? Kita pengen melihat penjualan setiap hari. Nah, berarti kita ambil value. Nah, kita ambil value di sini, line item amount ya, sebagai total. Nah, dipilih di bawahnya itu sum ya. Jangan sampai count. Karena kalau count itu dia, nggak akan menjumlahkan. Dia cuma akan menghitung ada berapa transaksi. Jadi, kita pakai sum. Oke, terus kita misalnya mau tahu jumlah transaksi ini. Jumlah transaksi, ada berapa kali transaksi selama satu bulan. Nah, kita add lagi nih. Kita add. Terus misalnya, kita hitung transaction ID-nya berapa. Nah, ini baru kita pakai count. Pakai count. Nah, di sini boleh di-rename column-nya, boleh enggak. Nah, misalnya dari sini nih, terus misalnya, kapan kita harus pakai column? Kapan kita harus pakai column? Ini kan ada column ya, tapi dari tadi kita enggak pakai. Nah, coba kita pakai column, isi dengan customer existing, sorry, isi dengan existing new. Oke, nah maka, nanti data kita akan dibikin, akan jadi seperti ini. Jadi, akan dipisahkan tuh, berdasarkan yang existing sama new. Jadi, dari yang existing itu, ada berapa jumlah transaksi, ada berapa total transaksi, ada berapa jumlah transaksi. Nah, yang new itu, ada berapa jumlah transaksi, ada berapa total transaksi. Nah, jadi itu fungsinya column. Semoga teman-teman bisa ini ya, semoga teman-teman bisa nangkep. Nah, terus, nah tapi ini saya enggak mau nih, bikin dimensi kayak gini. Jadi, saya hapus column-nya. Nah, saya biarin bentuknya kayak gini. Nah, terakhir, teman-teman. Nanti ini akan saya update lagi. Jadi, sebenarnya saya sudah siapin yang baru, yang sudah jadi, sorry. Saya sudah siapin yang sudah jadi. Jadi, nanti teman-teman bisa nyontek formulanya aja. Jadi, bisa nyontek formulanya aja. Ini nanti akan saya kopikan lagi ke spreadsheet yang ini. Sehingga teman-teman bisa nyontek formulanya, bisa ngerti yang sendiri. Nah, yang terakhir, karena waktunya terbatas juga nih ya, saya coba bikin chart. Jadi, bikin chart atau bikin grafik itu sebenarnya ada, apa ya, ada, ada aturannya juga teman-teman. Jadi, kalau misalnya mau bikin grafik, perhatikan dulu mau bikin apa. Jadi, saya misalnya, nah, teman-teman bisa lihat di slide ini ya. Jadi, sebenarnya kalau kita mau bikin grafik itu, empat jenis doang. Apakah kita meng-compare atau ngebandingin? Atau kita ngelihat sebaran data? Atau kita ngelihat komposisi di dalam datanya? Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya, saya membandingkan jumlah penduduk dari setiap provinsi. Itu namanya comparison. Tapi, saya mau tahu setiap provinsi itu kan ada kategori usia ya. Saya ngelihat misalnya kategori usia 0 sampai 14 tahun berapa, 15 sampai misalnya 35 tahun berapa. Nah, itu komposisi. Nah, terus misalnya saya mau ngelihat sebaran datanya. Nah, itu distribusi. Nah, jadi setiap fungsi ini akan berbeda chart yang kita pakai. Jadi, jangan sampai salah. Comparison itu, kita misalnya contohnya pakai bar chart ya. Kita pakai bar chart. Kalau misalnya kita mau meng-compare dan juga mau lihat komposisinya, kita pakai stack bar chart. Atau kalau teman-teman pernah lihat, ada bar chart yang di dalamnya masih ada kotak-kotak gitu. Nah, atau kalau misalnya kita mau kita mau lihat komposisinya saja, kita bisa pakai pie chart gitu. Nah, sebenarnya ada banyak aturannya juga. Jadi, teman-teman bisa mungkin nanti mencari tahu sendiri juga. Kita milih bar chart kapan, walaupun sama-sama fungsinya untuk membandingkan, tapi tetap ada aturannya gitu. Kita pakai bar chart kapan, pakai tree map, eh, sorry, pakai tree map kapan. Ada berbagai jenisnya juga gitu. Panjanglah kalau diceritakan kayak gitu ya. Nah, terus dari sini sebagai penutup kita coba untuk ngebikin chart. Nah, caranya sangat amat simple. Jadi, teman-teman bisa dengan cara sort ini dulu, kemudian pilih item. Ini ada insert chart ya, sebelah kanan ini. Insert chart. Insert chart. Oke, mana chartnya by the way? Nah, ini. Bentar, ya. Saya coba. Saya mau kasih sebentar ya. Nah, di sini teman-teman bisa meng-custom atau... Sorry. Nah, teman-teman bisa meng-custom chartnya ini dengan klik tiga titik yang di atas ini, kemudian edit chart. Jadi, teman-teman bisa merubah misalnya title-nya. Di sini teman-teman bisa misalnya ganti. Jadi, penjualan harian misalnya real 2019. Atau misalnya nilainya ini juga bisa di-custom. Misal, teman-teman bisa transaction date-nya di-aggregate. Kemudian, misalnya, ambil min sama max value-nya. Atau misalnya di-rename access-nya dikasih nama apa ya misalnya. Bentar, nanti. Nah, ini. Jadi, supaya meminimalisir area kosong yang di atasnya, mungkin teman-teman juga bisa kasih maksimalnya berapa, minimalnya berapa gitu ya di sini. Jadi, kayak misalnya minimalnya, maksimalnya misalnya 280 misalnya. Nah, jadi, maksimalnya misalnya 280. Nah, jadi ini akan meminimalisir area yang kosong di atasnya. Nah, jadi, ini kan lebih enak aja dilihatnya. Nah, kalau misalnya datanya terlalu kosong di atas ya. Dan banyak sih yang sebenarnya masih bisa di-custom di sini. Nah, ini saya udah siapin kok yang udah jadi. Jadi, teman-teman, nanti bisa nge-tag yang udah saya bikin. Mudah aja. Jadi, teman-teman langsung lihat edit chart, kemudian lihat kustomisasinya apa aja. Jadi, misalnya kayak chart stylenya dikasih background color apa, terus iconnya dikasih apa, terus misalnya nilainya di-custom maksimalnya berapa. Nah, itu udah saya bikin semua di sini. Jadi, teman-teman bisa langsung lihat ini aja. Karena memang waktu kita enggak memungkinkan untuk bisa sampai dashboard seperti ini. Jadi, teman-teman sebenarnya bisa bikin seperti ini atau lebih bagus lagi malah. Jadi, teman-teman tinggal ngulik-ngulik aja. Nah, mungkin kelanjutannya kita tanya jawab aja. Kalau misalnya mau nanya tips dan lain sebagainya, cara-cara bikin kayak gini juga. Oke, apa aja pertanyaannya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Mungkin saya balikin ke Mbak Hasyila. Silahkan Mbak Hasyila. Baik, terima kasih banyak sebenarnya kepada Mbak Raudo atas pemaparan materinya yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita jadi belajar banyak hal tentang Excel juga dan juga pokokan data. Nah, jadi mungkin kepada sobat-sobat kerja yang baru bergabung, selamat datang di acara training dari Mbak Raudo sendiri dengan judul Basic Data Visualization Skills for Data Reporting atau Tools Excel. Nah, jadi mungkin saya akan sedikit ini Mbak menanyakan satu saja hal sebelum kita membuka sesi tanya jawab nanti. Nah, jadi mungkin tadi kan kita sudah dijelaskan banyak sekali Mbak tentang teknik Excel dan juga rumus-rumusnya. Nah, mungkin ada nggak sih Mbak caranya sekarang? Apakah di dalam perkembangan Excel sekarang ini sudah bisa memfasilitasi mungkin para pekerja yang mungkin agak ada punya kekurangan dalam hal apa ya, mungkin secara perkembangan mental atau mungkin kaum disabilitas seperti itu. Karena mungkin sekarang ini yang banyak menggunakan Excel itu kan memang yang sudah pernah belajar sebelumnya atau yang memang mereka butuh untuk pekerjaan mereka. Nah, tapi apakah kira-kira sekarang ini bagi para kaum yang mungkin mereka mempunyai semacam keterlambatan atau mereka tidak pernah belajar sama sekali sebelumnya tetapi ingin belajar untuk mungkin sekedar mengembangkan bisnis mereka sendiri. Nah, kira-kira sekarang ini sudah ada cara yang lebih mudah atau belum ya Mbak? Oke. Tools. Saya langsung jawab ya. Iya. Oke. Banyak tools yang tersedia sekarang yang memudahkan orang-orang untuk melakukan analisa. Salah satunya itu tabli ya. Jadi, tapi memang semuanya itu butuh apa ya namanya, butuh proses belajar. Ada learning course-nya masing-masing. Mungkin bagi orang yang emang pernah kenal sama Excel sebelumnya, mungkin Excel itu dianggap sangat sulit karena kita harus paham banyak menu ya. Nah, sekarang itu ada namanya tablu. Jadi, tablu itu misalnya untuk disabilitas yang buta warna ya. Untuk misalnya buta warna. Di tablu itu dia menyediakan fitur apa ya, dia visualisasinya itu by aduh, apa sih namanya? Jadi, dia itu kayak ngebikin apa ya namanya grafis yang bentuknya itu kayak pattern-pattern gitu loh. Jadi, gimana yang ngomongnya? Aduh, kok jadi tiba-tiba lupa ya? Jadi, kalau kita kan bisa ngebedain warna ya. Nah, jadi kita bisa dengan mudah melihat warna merah sama misalnya warna hijau. Tapi kalau buta warna kan merah dan hijau itu sensitif ya. Nah, di tablu itu ada fitur yang mana grafiknya pembedaan warna itu pakai apa ya namanya pakai pattern-pattern tertentu. Jadi, kayak misalnya kotak-kotak atau misalnya apa sih namanya bulet-bulet. Nah, jadi kayak di dalam grafiknya itu saya nggak bisa tunjukin karena saya emang belum pernah pakai tapi saya tahu ada itu. Jadi, itu salah satu fitur yang disediakan oleh tablu untuk men-generalize apa sih namanya fungsionalitas ini nggak hanya bagi kaum yang normal tapi juga para disabilitas. Karena sekarang kan sebisanya semua produk itu bisa dipakai oleh hal yang ramai. gitu ya. Nah, terus learning curve-nya di tablu itu juga sebenarnya cukup mudah sih karena as long as kita itu paham tentang misalnya ya nah ini coffee shop saya juga udah pernah sempat bikin jadi as long as kita paham kapan menempatkan kolom kapan menempatkan roll nah itu bisa dengan mudah untuk kita apa ya untuk kita bikin grafiknya gitu jadi sangat sederhana sangat sederhana ada sih fungsi-fungsi yang agak advanced cuma untuk apa fungsionalitas standar kayak cuma bikin grafik kayak gini itu sederhana kita bisa ngebedain kapan kita naruh di kolom kapan kita naruh di roll gitu gitu aja sih baik terima kasih banyak jadi mungkin ini versi yang lebih simple-nya begitu kalian Mbak ya oke baik nah jadi sebentar lagi kita akan mulai sesi tanya-jawab untuk para peserta nah jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nah tapi sebelum kita memulai sesi tanya-jawab mungkin saya mohon izin Mbak Raudo untuk mematikan sebentar share sekiranya ya karena akan ada penayangan video komersil sebagai berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati partner to be happy healthy wealthy through knowledge selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya baik terima kasih sekali lagi kepada Mbak Raudo sudah memaparkan materi yang luar biasa Nah, jadi sekarang kita akan mulai sesi tanya-jawab. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, mungkin saya akan mencoba membacakan satu persatu. Nah, oke. Yang pertama itu, oke tidak ada namanya. Nah, pada Mbak Raudo, gimana ya caranya Bu untuk menghafal rumus Excel? Lebih baik dihafal atau dimengerti? Oke, mungkin ada yang menanya tuh, Bacara, tips untuk menghafal rumus Excel itu kayak gimana? Oke, mungkin tadi teman-teman sempat lihat ya, aku juga sempat lupa rumus Excel-nya. Karena sebenarnya nggak menghafal, jadi kita tuh yang penting adalah paham logikanya dulu. Jadi kayak misalnya, kita ngebikin rumus if-else gitu kan. Nah, biasanya kan kalau if-else itu, kita mulai dari if yang benar, else yang salah gitu ya. Nah, kan itu logik tuh, logiknya kita pahami. Baru, dan di Excel itu kan sendiri juga dia punya apa ya namanya, kayak hint-nya, kayak petunjuknya. Misalnya apa dulu nih, kalau kita nggak bikin rumusnya, apa dulu? Nah, itu satu. Tapi itinya adalah, jangan pernah menghafal, pahami logiknya. Pahami logiknya, round itu untuk apa, kemudian urutan-urutan variabelnya itu seperti apa, coba pahami logiknya. Karena menurut saya, rumus-rumus di Excel itu, itu udah mudah banget buat dipahami. Kayak, misal, misal ya, count unik gitu kan. Count, hitung, unik, unik. Berarti kita menghitung berdasarkan nilai yang unik. Some, if, menjumlahkan, jika. Berarti ada kondisi. Ya kan, ada syarat nih, ada syarat nih. Count, if, hitung, jika. Nah, itu sebenarnya udah sangat intuitif, sangat mudah dicernak sih sebenarnya. Jadi kalau aku boleh saran, jangan dihafal, tapi logik. Pahami logiknya, pahami logiknya. Baik, luar biasa. Semoga terjawab ya itu tadi pertanyaannya. Nah, oke. Jadi ini untuk pertanyaan berikutnya. Nah, halo, Bu Raudo. Apakah memiliki skill Excel itu wajib untuk seluruh perusahaan? Terima kasih. Maaf, yang terakhirnya, untuk apa? Untuk seluruh divisi perusahaan. Kira-kira wajib nggak, Pak, untuk belajar skill Excel itu? Biasanya Excel itu diwajibkan karena itu adalah tools yang dipakai oleh semua orang. Jadi, cuma balik lagi ya, sedalam apa kita emang harus paham gitu. Cuma kalau ditanya wajib atau tidak, menurut saya itu wajib. Karena untuk reporting biasanya Excel itu yang pertama banget, yang paling banyak dipakai oleh semua orang. Apalagi kalau atasan kita adalah orang-orang lama gitu ya, yang belum tahu tabu itu apa, yang belum tahu kolor biaya itu apa gitu. Ya, Excel itu udah kayak yang didewakan banget lah. Wah, baik-baik. Minimal harus lau sedikit lah ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini. Nah, Bu Raudo kenapa ya memahami Excel itu sulit? Nah, mungkin ini ada yang ngerasa dari dulu udah belajar gitu kali, Bu. Tapi dia merasa masih tetap aja nggak bisa paham gitu. Oke, kalau belajar itu jangan ditelan semuanya sekalian. Jadi, gini-gini, ada rumus yang basicnya dulu, pahamin dulu rumus basicnya kayak count if, sum, apalagi ya misalnya, round, terus ya pokoknya yang paling biasa dipakai, average, kayak gitu ya. Terus, udah tuh, udah hatam dengan itu, baru naik. Terus, udah hatam dengan itu. Terus, udah hatam dengan itu. Oke. Harusnya udah sih. Mohon maaf ya, tiba-tiba keputus. Oke. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, lanjut aja, Bu, tadi tentang penjelasannya tadi. Oke. Pertama tipsnya adalah, belajarnya itu bertahap. Jangan langsung ditelan. Dari yang dasar dulu, kemudian middle, kemudian baru yang advanced-nya. Cari tutorial yang basic, terus intermediate, terus abis itu baru advanced. Nah, terus juga banyak-banyak coba kerjain soal-soal latihan di internet. Jadi, kalau misalnya kalian nih, lagi di tahap cari kerja nih, misalnya, dan requirement-nya adalah paham Excel nih. Nah, kalian latihannya, jangan cuma ngelatihan pakai rumus. Jangan cuma gimana cara pakai rumusnya, tapi coba cari yang emang udah ngerjain use case tertentu. Kayak tadi ya. Jadi kan kita bikin laporan sebenarnya ya, walaupun nggak sampai selesai. Coba kalian cari contoh-contoh soal yang dia emang udah langsung ngerjain. Udah ada tugasnya gitu. Jadi, nggak cuma rumus untuk pengkondisian, nggak kayak gitu. Tapi kalian coba benar-benar pakai rumusnya, disuruh bikin laporan. Nah, coba kalian cari contoh-contoh soal tes yang seperti itu. Jadi, kalian dari sisi penggunaannya paham, cara berpikirnya akhirnya juga terasa. Dan jangan cuma sekali. Jadi, harus sering-sering, kalau emang udah ngerasa bisa dengan yang dasar, coba naik level. Naik level, naik level gitu. Dan biasakan. Jadi, nggak sekali terus langsung puas. Terus langsung merasa master gitu. Nah, nggak kayak gitu cara kerjanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Raudo atas jawabannya. Semoga menjawab. Nah, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari Nurul Aini. Assalamualaikum, Kak. Mau nanya, sama nggak sih, Kak, cara kerjanya Data Entry dan apa bedanya dengan Excel yang tadi sudah dijelaskan? Bedanya Data Entry. Oke. Data Entry. Data Entry aneh yang pakai Excel juga. Biasanya sih tahapnya hanya kayak masukin data ke Excel, rapihin, terus misalnya dibikin formatnya sesuai dengan standar yang udah ditetapkan kayak gitu kan. Jadi, misalnya dibikin nama kolomnya apa aja, urutannya seperti apa, terus dikasih judul, terus misalnya angkanya dibikin berkoma atau apa. Biasanya kalau Data Entry, biasanya ya, ini kita ngomong biasanya. Nggak jauh-jauh dari tahap itu. Nah, cuma kalau kita udah harus memberikan laporan, analisis nih misalnya, misalnya tahapnya, misalnya posisinya sekarang kita udah sebagai staff, inilah ya, supervisor lah misalnya, supervisor. Kita harus bikin laporan, kita harus bikin laporan, oh, hari ini barangnya masuk segini nih. Halo, cek. Halo, cek. Ibu Raudo, apa bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, cek. Oke, baik. Mungkin Bu Raudo-nya lagi ada kendala internet lagi. Nah, jadi teman-teman mungkin sekedar informasi. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin konsultasi juga sama Bu Raudo, jadi Bu Raudo ini mempunyai, ada membuka sesi konsultasi karir begitu. Nah, beliau ini spesialis di data science dan juga berkarir sebagai seorang data scientist dan programmer. Nah, jadi mungkin teman-teman sekalian, jika ingin belajar lebih lanjut dengan Bu Raudo, bisa belajar nih di acaranya Bu Raudo, ada juga nih tentang data science starter pack. Nah, video ini menjelaskan berbagai macam kelas dan juga informasi dan pelajaran tentang toolkit-toolkit berkarir sebagai seorang data scientist dan programmer. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa banget hubungi juga Bu Raudo nanti di LinkedIn. Nah, juga mungkin cari-cari informasi di job2go.net. Oke, Bu Raudo-nya sudah kembali. Biasa internet emang agak suka-suka stabil. Bener sih. Semoga kita bisa ini lagi ya, kita bisa keadaan event offline lagi ya. Amin, amin. Amin banget Bu. Tadi saya baru itu aja sih Bu tadi promosiin sedikit tentang itu konsultasinya Bu Raudo ya, katanya itu bisa langsung hubungin juga Bu Raudo-nya begitu. Oke, nah jadi mungkin lanjut aja kali ya Bu ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Bu Raudo, apakah ada perbedaan signifikan antara formula Excel dan formula yang ada di Google Sheet? Hmm, signifikan juga, tapi ada yang berbeda. Oh ya, tadi saya lupa bilang kenapa saya pakai Google Sheet. Yang pertama, kebetulan saya baru install laptop, jadi belum install Microsoft Office. Yang kedua, supaya standar. Maksudnya, supaya versi kita standar dari semua, karena kan ada versi 2013, 2016 gitu kan, takutnya nanti beda-beda. Jadi, mending kita pakai spreadsheet setelah. Itu, so sorry ya. Gak apa-apa Bu. Ya, baik. Terima kasih. Semoga terjawab itu tadi pertanyaannya. Nah, berikutnya, Kak, aku mau coba, yang if, yang tadi date, if, blah-blah-blah itu, kok gak ada ya di Excel 2016. Apakah itu addons, atau mungkin misalnya di spreadsheet atau Excel tahun tertentu. Terima kasih. Oke, date, div ya. Date, div. Mungkin aku sambil ini ya, jawab pertanyaan berikutnya, sampai, eh, sorry. Tadi Excel-nya versi berapa? yang mbaknya yang nanya, Excel-nya versi berapa? Jadi, dia gak sebutin sih, tapi katanya gak ada di yang tahun 2016. Mungkin maksudnya dia yang 2016. 2016 ya, Excel 2016 ya. Oke, coba saya cari persamaannya dulu ya. Biasanya tuh gak jauh-jauh beda sih. Sambil saya jawab pertanyaan berikutnya, saya sambil cari dulu di Excel 2016, namanya apa. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Muhammad Ibn Widjaya. Halo, Mbak, mau tanya, bagaimana cara menyajikan hasil resep fitur dari sebuah aplikasi menjadi data kuantitatif pada Microsoft Excel, tetapi resep yang dilakukan dengan proses wawancara? Terima kasih. Mengajikan hasil resep fitur dari sebuah aplikasi menjadi data kuantitatif. Oke. Nah, yang pertama sih harus dibikin dalam bentuk yang rapi, tabular ya. Jadi, kan kalau kita melakukan resep, kan ada variable-variable yang kita tanyain ya. Misalnya, dari segi kompatibilitas sebuah aplikasi, terus misalnya dari segi user-friendly-nya, interface-nya seperti apa, tampilan antar mukanya seperti apa, dari segi storage yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu ditata dulu dalam bentuk Excel, rapi, kayak gitu, variabelnya, bentuknya kolom-kolom tadi. Nah, habis itu baru diolah tuh apa yang mau, tapi sebelumnya, coba dipikirin dulu, apa yang mau dijawab dari hasil resep itu, yang mau dianalisis apa, gitu. Coba bikin pertanyaan dulu, baru setelah itu, coba bikin pivot-nya, atau misalnya nggak bikin pivot juga nggak apa-apa, langsung ke dalam bentuk chart tadi juga nggak apa-apa, gitu. Nah, step-stepnya kurang lebih seperti itu, selama dia bisa ditampilkan dalam bentuk data tabular, tapi seperti itu, dan kita tahu mau ngejauh pertanyaan apa, sebenarnya yang kita lakukan tadi, itu bisa diterapkan untuk case ARCOP-nya juga, termasuk case research tadi. Menjawab nggak ya? Oke, insya Allah, semoga menjawab tadi ya, kepada siapa tadi, Muhammad Ibn Wijaya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya, selamat malam, Bu. Apakah pengerjaan data lebih mudah menggunakan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel? Apakah bisa dikerjakan di Microsoft Excel? pengerjaan data. Mungkin ini bisa dispesifikan lagi nggak ya, pengerjaan data seperti apa? Mungkin kita bisa jawab yang generalnya dulu kali ya. Oke. Jadi, kan lagi-lagi sebenarnya Google Spreadsheet ini adalah semacam adaptasi dari Google Spreadsheet, dari Microsoft Excel, dari Microsoft Excel. Jadi, dia itu sebenarnya mengadaptasi fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Nah, butuhnya seperti apa? Kalau misalnya, jadi, kadang ada tipe-tipe manajemen, tipe-tipe manajer yang dia pengen dikirimin profile gitu ya. Udah, pakai Microsoft Excel aja udah. Kadang ada yang mereka maunya itu, apa ya namanya, maunya itu, udah satu wadah aja, satu tempat aja, satu link aja, kita bisa melihat update-nya setiap hari seperti apa. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya, emang data ini akan di-update secara berkala, dan si manajemen butuh melihat, misalnya, secara real-time, atau misalnya, si data ini bakalan dikonsumsi oleh banyak orang, dan mereka nggak masalah, kalau misalnya ditaruh di dalam Google Spreadsheet, di dalam Google Drive, ya bisa pakai Google Spreadsheet. Nah, jadi, coba aja, lihat case-nya seperti apa. Intinya adalah, kalau Google Spreadsheet itu, memudahkan kita, ketika emang harus melakukan tugas bertala, tanpa kita harus ngirim setiap hari gitu. Jadi, orang-orang yang emang mengkonsumsi report itu, bisa langsung ngebuka link-nya, bisa langsung melihat, oh, hari ini tuh progress-nya seperti ini. Tapi, kalau misalnya ada, ada misalnya manajemen yang dia butuh, kirimin file aja, yaudah, kirimin pakai Microsoft Excel gitu. Secara kemudahan, sebenarnya, plus dan minus ya, kalau misalnya kita pakai Google Spreadsheet, berarti kita harus online terus ya, kita harus online terus, kalau misalnya, koneksi internetnya ke mod, yaudah gitu kan, masalah. Atau misalnya, datanya gede nih, nah, kalau misalnya data yang gede, kan berarti konsumsi internetnya juga gede kan. Nah, mungkin emang lebih tepat, kalau pakai Microsoft Excel seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Jadi, mungkin Google Spreadsheet lebih yang untuk berkala, dan, ya, bisa di-track gitu ya, Bu, sehari-hari. Oke, tapi, oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari Oki Putri Ani, selamat malam, Kak, sejujurnya saya tertarik untuk belajar Python, tetapi, sama sekali, tidak ada background tentang, coding atau programming, saya mau menanyakan, kira-kira saya harus mulai dari mana, dan apakah ada saran tentang proses pembelajarannya. Terima kasih, Kak. Tentang Python. Nah, pertama, belajar dulu algoritma, gini, 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 algoritma itu, bukan algoritma, musim-murling ya, jadi, sebenarnya, algoritma itu, artinya adalah, rangka berpikir. Nah, coba cari, algoritma pemrograman, coba, cari deh tutorial, algoritma pemrograman, nanti kamu akan belajar di situ, apa yang namanya, struktur-struktur dasar, pemrograman itu, seperti apa. Misalnya, kalau, misalnya nih, kalau misalnya, ngomongin, if-else, ataupun kondisian, biasanya ada if, biasanya ada then, biasanya ada else, nah, kamu belajar dulu, algoritma pemrograman, sebenarnya, sebenarnya ini balik lagi ya, ke orangnya, kalau emang, apa ya namanya, kalau emang susah banget, buat paham logika programming, ya, coba belajar dulu, algoritmanya, jadi, kamu nyarinya, algoritma pemrograman ya, nah, nanti itu akan belajar tentang, flowchart-flowchart, alurnya seperti apa, program itu dieksekusi seperti apa, nah, itu kerangka berpikir, kamu dibentuk dulu tuh, nah, barulah kamu, ikutin tuh tutorial-tutorial di, misalnya, W3 schools, tutorial point, nah, kayak gitu, terus, ada, apa sih namanya, ada fitur-fitur, untuk kita ngetikin juga di situ, terus nanti dieksekusi, hasilnya seperti apa, nah, latihan aja di situ, kayak gitu, tapi sebelumnya harus, paham dulu kerangka berpikirnya, tadi, algoritma pemrograman itu, harus kamu coba dulu, oke, baik, nah, terima kasih banyak, semoga, tadi terjawab juga pertanyaannya, oke, nah, ini, ada pertanyaan selanjutnya, dari, Ajeng, Sekar Putri Mentari, Mbak Raudo, terima kasih banyak, untuk pemahapannya, saya mau tanya, tadi, ketika di vlog, dan ada yang, NA, itu ya, tadi, tidak ada itu, kosong, itu harus tetap ada, dari customer-nya, misal, apakah ada rumus tertentu, untuk mengecek secara cepat, mungkin pada ID-nya, yang salah, sehingga terbaca NA, terima kasih. Oke, NA itu kan berarti kan, not available, atau ada yang salah ya, sama rumusnya gitu, coba pertama, indikasinya itu, kalau kita mau melihat, kan biasanya, kalau NA itu, di kolomnya, di kolom, di selnya itu, itu ada, tanda merah di atasnya, coba baca itu dulu, apa hitnya, apa petunjuknya, eroni apa gitu, ini aku agak, ini ya, aku takut, agak gak menjawab, pertanyaannya, nanti kalau misalnya, emang, gak menjawab, silahkan komen balik, aku ngejawab, apa yang aku paham dulu ya, jadi pertama, coba dulu, baca, hitnya apa, error itu apa gitu, bisa aja kan, kayak tadi misalnya, datanya memang not available, atau misalnya, rumusnya yang salah, gitu kan, itu lihat dulu, kondisi seperti apa, kalau misalnya, datanya not available, bikin nilai defaultnya, kayak tadi misalnya, if error, terus, nilainya apa gitu kan, nilainya apa, nah itu, kan kalau tadi, kita prakteknya, itu nilainya dikosongin ya, nah, coba, misalnya bikin, diganti nilainya, jangan dikosongin, ganti dengan, misalnya, no one, atau misalnya, tanda strip aja, atau misalnya, tidak tersedia, gitu, nah, jadi, nah, itu kan bisa juga nih, bisa juga kalau kita bikin report, kita sorot tuh datanya, yang tidak ada itu, kita sorot datanya, pakai conditional formatting tadi, jadi kan conditional formatting itu, nanti dia ngasih gradiasi warna, atau dia menyorot, menyorot data-data tertentu, nah, itu berdasarkan kondisi yang kita define, jadi, kita misalnya bisa define, kalau datanya, tidak tersedia, kasih tanda warna merah, sehingga orang ketika ngeliat itu, langsung tahu, oh ada data yang hilang, gitu, oke, baik, semoga menjawab ya, semoga menjawab, oke, baik, nah, selanjutnya, pengen bertanya, Bu Raudo, gimana caranya pakai, block up, dan block up, untuk data yang beda sheet, terima kasih, gimana, gimana, sorry, gimana caranya pakai, block up, dan, x-lock up, untuk data yang beda sheet, gitu loh, pertanyaan, yang beda sheet, beda, beda workbook, atau beda sheet, dia bilangnya beda sheet sih, oke, kalau beda sheet sih, sebenarnya sama aja, mau di sheet yang sama, mau di sheet yang beda, sama aja, ketika di sorting, si Excelnya akan otomatis, nggak diteko, oh ini ada di dalam sheet apa, biasanya, di formulanya kelihatan tuh, nama sheetnya, terus selnya dari sel berapa, sampai sel berapa, jadi sama aja kok, kita pakai, di sheet yang sama, atau sheet yang berbeda, rumusnya sama kok. Oke, terima kasih, Zilin bertanya, jika kita saat ini, sedang dalam proses, memulai bisnis, kemudian, kita ingin membuat report, layaknya yang baru udah jelaskan sebelumnya, apa saja yang perlu dipertimbangkan, dalam membuat report itu, terutama komponen-komponen, yang ada di Excel, mungkin dia itu kali ya, tanya yang tadi, kategori itu, yang tadi ada customer, atau apa. Oke, nah sebenarnya ada nih ya, namanya, konsep, visualization thinking, jadi kalau kita mau ngebikin report, ini report atau dashboard lah ya, ingat ya, kita tahu dulu, ngebikin report atau dashboard, kalau ngebikin report, menurut gue, sih, apa ya, selama, selama, balik lagi ke kebutuhan, kalau misalnya kita mau melihat detailnya ya, selama kita bisa, menjawab kebutuhan kita pakai report yang ada ya, udah gitu, formatnya silahkan ditentuin sendiri, kolomnya apa, ditambah-tambahin apa, kalau mau bikin report, kalau mau bikin dashboard, beda lagi, kalau mau bikin dashboard, ada namanya, konsep nih ya, namanya visualization thinking, di konsep itu, ada lima poin yang perlu diperhatikan, pertama, konteksnya, jadi kita mau bikin dashboard itu, konteksnya apa, masalahnya apa yang mau kita jawab, dalam hal ini, yang kita praktekin malam ini, itu konteksnya adalah, data penjualan di coffee shop, nah, konteks ini, yang akan membatasi, ruang pikir kita, jadi kita akan fokus, oh coffee shop, kita nggak akan mikirin data yang lain lagi, coffee shop, konteks, yang kedua adalah, aduh saya jadi lupa, sebentar saya sambil buka ya, yang pertama konteks, yang kedua, adalah, tadi yang saya sempat bilang, bikin pertanyaan, jadi, harus teratur, harus berurutan, jadi jangan sampai, kita udah, otomatik datanya, tapi akhirnya kita lost sendiri, kita nggak tahu mau jawab apa, jadi mulai dari, pertanyaan, mau jawab apa dulu, baru kita mulai menganalisa datanya, nah itu artinya, kita harus teratur ya, jadi tadi yang pertama konteks, yang kedua, teratur, kemudian, data, dashboard itu kan sebenarnya, dia mereport ya, dia melakukan, sorry, bukan mereport, dia sebenarnya melakukan suatu jurnalistik, atau, dia kayak ngelaporin ada sesuatu di situ, dia melakukan ada masalah di situ, dia melakukan, ada, misalnya, oh ini data penjualan nih, kondisi saat ini seperti ini, itu kayak reportase lah, gitu, nah jadi, apa ya, si visualization yang kita bikin ini, si produk visualisasi ini, si dashboard tadi, apa ya namanya, harus, apa, harus ngomongin tentang suatu problem tertentu, harus ada yang direport, harus tahu kita reportasenya itu apa, gitu, terus apalagi ya, sebentar, saya lupa, ada lima deh, pokoknya kalau teman-teman cari visualization, sebentar saya sambil buka ya, saya agak lupa dua lagi apa, analistik, konteks, order, oh iya, tadi, yang memilih chart yang tepat, memilih chart yang tepat, itu penting juga, karena ada banyak banget jenis chart, ada banyak banget, ini yang tadi saya liatin, itu cuma kayak, chart-chart yang dasarnya ya, tapi di luar itu ada banyak banget, jadi teman-teman harus tahu, butuhnya itu apa, kalau misalnya mau bikin bar chart, untuk membandingkan kategori, ya kategorinya yang harus, paling banyak itu lima kategori, nggak boleh lebih, nah itu ada aturannya juga, jadi kita harus paham, kapan menggunakan chart-chart, terus satu lagi apa ya, nanti saya lupa, saya lupa, saya lupa, satu lagi apa ya, ini saya nggak bisa lupa lagi, oke mungkin bisa lanjut dulu kali ya, nanti saya copyin aja di kolom chat nih, apalagi satu lagi saya lupa, boleh, terima kasih Bu, oke, boleh terjawab, nah ini ada dari, selanjutnya ada dari Puji ya Tun, Assalamualaikum Bu, mau tanya, adakah situs rekomendasi, jika ingin belajar Excel secara otodidak, tapi yang urutan sesuai level, dari pemula sampai seterusnya, oke, di internet itu sebenarnya, ada banyak banget, oke sebentar, sebentar ya, ini saya mau jawab pertanyaannya sebelumnya tadi, oke, sebentar, nah, ini, kontekstual, organized, imaginative, nah satu lagi imaginative, jadi gini loh, jadi kita itu, punya, kita itu manusia, punya intuisi, ketika kita ngelihat sesuatu, nah, misalnya gini, kalau kita ngelihat, grafik COVID ya, sorry nih, aku ngebahas COVID, mungkin teman-teman udah bosan, aku tahu, nah, kalau kita ngebahas, grafik COVID, kan kita pasti ngelihat warnanya, merah, hijau, biru, ya, merah untuk sesuatu yang urgent, hijau, untuk sesuatu yang aman, biru, untuk sesuatu yang dalam tanda putih itu, apa ya, dingin gitu, atau misalnya sesuatu yang saat ini tuh kayak, apa ya ngomongnya, sesuatu yang kayaknya sekarang tuh, dingin, apa ya bahasanya, nah, nantinya gini, ketika ngelihat sesuatu, biasanya kita sebagai manusia itu punya intuisi, untuk mengartikan itu apa, kayak misalnya, kenapa dipakai warna merah, karena merah itu mengindikasikan sesuatu yang gawat, kematian gitu kan, makanya kematian itu pakai warna merah, kenapa yang angka sembuh pakai hijau, karena hijau itu mengindikasikan sesuatu yang aman, ya itu berarti kesembuhan, nah itu, jadi manusia itu punya intuisi, ketika mencerna suatu visualisasi, kan, nah, jadi, kalau kita merancang suatu visualisasi, nah, kita juga, mungkin ini untuk tahap yang lebih, untuk tahap yang lebih serius kali ya, kalau misalnya mau bikin produk visualisasi, nah, intinya adalah, ketika kita akan bikin produk visualisasi itu, gimana caranya kita paham cara berpikir orang, sehingga ketika ngelihat grafik itu, dia nggak perlu waktu lama untuk mencerna, karena di situ, intuisinya sebagai manusia, udah bekerja duluan, gitu, baik, 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 terima kasih banyak Bu, nah, baik, jadi, karena kita tinggal 10 menit, sampai 15 menit lagi, jadi, mungkin ini pertanyaannya, bisa dijawab, dalam waktu ini ya kali ya, Bu, tiap pertanyaan, 2 menit cukup kali ya, jadi, biar semua teman-teman kedapatan, oke, baik Bu, nah, selanjutnya nih dari, ah, nggak ada nama juga, Bu, data bar chart, line chart, atau jenis chart, apa saja, yang sering digunakan, apakah chart-chart tersebut, lebih cocok untuk data tertentu, terima kasih, jadi mungkin penggunaan, dan fungsi tiap chart, gitu kali ya, oke, line chart itu, kita pakai untuk data, time series, time series itu data yang, bertumbuh, seiring waktu, setiap hari, nih, data penjualan ya, misalnya data penjualan, hari ini, besok, nah itu kan ada pertumbuhan, dari hari ke hari, berarti kita pakai line chart, tapi kalau misalnya kita, cuma mau mengembangkan, antar kategori, kita cukup pakai bar chart aja, oke, baik, terima kasih banyak, semoga terjawab, nah selanjutnya dari, Tiara Saraswati, Assalamualaikum, selamat malam semuanya, saya mau tanya, apakah Ibu Raudo, ada rekomendasi website, atau sejenisnya, untuk belajar dengan Tiara Excel, mulai dari basic, sampai kerjain case, seperti penjelasan Ibu tadi, oke, oke, oh iya, tadi saya skip yang itu ya, oke, sebenarnya di Youtube banyak, di Youtube itu banyak, yang paling menarik itu, coba cari Edureka, Edureka itu dia suka, ini, cari yang dari Edureka ya, ini saya bukan pengen, jadi Edureka itu biasanya dia bikin tutorial yang detail banget, dari step-step banget, dari basic sampai middle, advanced, nah coba deh, kalian cari di Youtube, di Youtube, oke, terima kasih, semoga terjawab ya, Mbak Tiara Saraswati, oke, nah selanjutnya, Ibu Raudo, apakah ada tips, atau saran, apabila nantinya ingin berkarir, di data science, atau data analis, wah tips, berkarir nih Bu, pertama kalian harus tahu dulu, tujuannya apa, jangan gara-gara hype, karena hype itu pelan-pelan bakalan hilang, percaya nih, jangan pernah ngikutin hype, karena suatu waktu dia akan hilang, jawab dulu pertanyaannya, kalian mau ngapain, jadi DS atau DA, itu satu yang paling penting, karena bidang apapun, bidang apapun itu gak salah, pada akhirnya semua orang akan belajar pakai data, jadi kalian harus jadi data analis, atau data science, apa yang kalian suka, udah kerjain aja itu, pada akhirnya semua pasti akan, baik-baik saja, oke, luar biasa keren banget Bu, iya sih setuju saya, baik, nah jadi Min selanjutnya, gak ada nama juga, Buraudo mau tanya Bu, kalau rumus di look up, atau look up itu, jika error hasilnya, apakah selalu bisa diatasi dengan, if error, terima kasih, kalau error, harusnya bisa, harusnya bisa, karena, outputnya biasanya kalau error, gini, 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 errornya itu, bisa karena datanya gak ada, atau bisa karena, emang rumusnya salah ya, jadi, kalau pakai if error itu, jangan, maksudnya, kalau if error, kan memang nanti ada outputnya ya, kayak misalnya kita bikin, outputnya itu no one gitu, atau tidak ada gitu ya, tapi kan, bisa aja yang salah sebenarnya, formulanya kita gitu, menjawab sih menjawab, gak akan ada error lagi, tapi kan sayang, kalau seandainya, sebenarnya yang salah itu, formula kita, bukan datanya gitu, oke, ya formulanya, mungkin dicek lagi gitu kali ya, oke, baik, terima kasih, selanjutnya, halo Bu, saya mau tanya, kalau untuk pengelolaan data ini, hanya bisa menggunakan Python, atau bisa C++, karena saya lebih ngerti, C++ Bu, terima kasih, benar, C++ ya, C++, jadi itu, saya gak tahu, C++ itu, ada pakagenya apa enggak, Python itu, dia dipakai, karena dia punya, library, library, ini kan tahu ya, C++, jadi paham sih, harusnya, library itu apa, jadi kalau Python, itu dia punya banyak library, yang memudahkan, fungsi-fungsinya, kayak, menghitung, rata-rata, menghitung nilai eksponensial, menghitung, pokoknya banyak lah, untuk visualisasi, dan lain-lainnya, kalau C++, saya, sejujurnya, belum pernah dengar, kalau kayak Java, PHP, itu ada, harusnya sih, C++ itu juga ada, karena, balik lagi, biasanya, yang ngembangin ini tuh, komunitas, open source-nya, jadi harusnya, C++ itu ada, coba deh, digali, saya, honestly, belum pernah tahu, sejujurnya, belum pernah tahu, tapi saya yakin, bisa jadi ada. Oke, baik, terima kasih Bu, nah, semoga menjawab itu tadi, nah, oke, selanjutnya dari, Johannes Hanjaya, selamat malam, terima kasih Bu Raudo, untuk pemaparannya, saya ingin bertanya, jika terdapat data NA, atau nul, apakah baris data tersebut, harus dihilangkan, atau bagaimana, dan apa bedanya, antara NA dan nul? oke, dan ada nul, apa ya, sebenarnya artinya sama, nilainya gak ada gitu, tapi kadang, somehow, kalau kita ngoding, kadang dia bacanya NA, kadang dia bacanya nul, saya juga sebenarnya, belum pernah menggali, apa bedanya gitu, tapi intinya, merujuk hal yang sama, beratanya, not available, kapan kita harus menghapus, kapan kita harus merugis, seberapa penting, buat kamu, datanya itu, dipertahankan, kalau misalnya, harus menghapus, gini, kalau kita mengolah data, kita merefles, atau menghapus, sebenarnya, kita sedang mengubah, karakter dasar dari data, gitu, kalau misalnya, menurut kamu, variabel itu penting, jangan dihapus, kalau misalnya, menurut kamu, nge-refles, itu gak masalah, jadi, misalnya, diganti dengan nilai, rata-rata, nah, itu kan berarti, nanti ada yang berubah, ya, dihidiannya, nah, coba kamu bandingkan, sebelum dan sesudah, apakah jauh banget berbeda, misalnya, lihat deskriptif statistiknya, rata-ratanya dulu deh, rata-rata, nilai terpah, min atau mediannya, sebelum dan sesudah, kalau jauh banget bedanya, saran saya, jangan di, jangan di imputasi, jangan di replace, jadikan aja kosong, karena karakternya berubah, jadi, intinya, jangan sampai karakter datanya itu, terlalu berubah, oke, terima kasih, banyak bu, jadi, jangan sampai berubah ya, nah, oke, selanjutnya, ini dua pertanyaan terakhir ya, dari, Anur Rahimah Sari, terima kasih, Karaudo, atas penjelasannya, mau tanya beberapa hal, satu, ketika ada NA, kenapa itu bisa terjadi, mungkin tadi udah itu, kedua, apakah NA itu dimaksud dengan anomali, ketiga, peran data analis, dan tim, selain untuk providing data, dalam bentuk, atau visual, yang lebih mudah dikonsum, gimana proses seorang analis, bisa memberikan solusi, atau insight, dari sebuah isu, berdasarkan data, tersebut, oke, ada tiga pertanyaan ya, ini, kayaknya tiga menit sih, pertama, pertama not available itu, terjadi, ya bisa jadi, karena memang, datanya itu kosong, atau datanya itu, nggak bisa, diproses, misalnya kayak, ketika dikurangin, ternyata datanya teks, jadi kan error ya, jadi dikurangin, teks nggak bisa kan, dibikin, apa sih, dipakein fungsi aritematika, jadi bisa aja, nah, terus yang kedua, tadi anomali, NA, itu anomali atau bukan? Bukan, anomali itu, ada keanehan dalam data, jadi NA itu bukan anomali, ada keanehan dalam data, misalnya gini, tiba-tiba ada data, yang dia itu, kude sendiri, misalnya kita ngomongin, tentang sales tadi kan, tiba-tiba ada sales, yang dia, beda banget nih, sama yang lainnya, rata-rata, kalau yang lainnya itu, perpenjualan, misalnya cuma 5 dolar, eh ini tiba-tiba 500 dolar, gitu ya, itu bisa sehari udah langsung tutup, terus sekali beli, gitu kan, nah itu anomali, ada yang aneh sama datanya, nah itu harus disuriein, itu anomali, jadi ada sesuatu yang menjuriekan, terus yang ketiga, juga seorang data analis, data analis itu, mereka fungsinya adalah untuk, ini pada dasarnya ya, nanti kita ngomong, yang tidak pada dasarnya, jadi kalau pada dasarnya, memang, fungsi mereka itu adalah, nyari datanya, kemudian coba mengekstra, kemudian menganalisa, terus, misalnya kadang, nggak cuma predictive doang, tapi, nggak cuma descriptive doang, nggak cuma kayak, ngelihat rata-rata sebarang apa-apa, tapi dia juga coba kayak, melakukan predictive, jadi kayak misalnya, memprediksi, tahun depan tuh, angka penjualan seperti ini, nah itu, kadang si analis, sampai pada tahap predictive, tapi nggak, tapi biasanya nggak sampai ke dalam prescriptive, atau dia coba nge-bikin produk, yang jadi solusi, gitu nggak, biasanya nggak sampai situ, cuma, di Indonesia, itu, belum, pakem, yang DS itu seperti apa, dia itu seperti apa, job role-nya, jadi bisa aja, seorang DA, seorang DA, dia bisa aja, sampai ngebikin, model mesin learning, atau misalnya, seorang data scientist, dia cuma nge-query, cuma nganalisa data, bisa aja, karena pada dasarnya, memang, belum, pakem, role, di job role, terkait dengan data, itu di Indonesia, belum ada pakemnya, kira-kira kayak gitu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak, semoga terjauh, itu, tadi, Anwar, Saga, Kamang, Guwilang. Selamat malam, Bu, saya ingin bertanya, mengenai, bagaimana, kita dapat menentukan, sebuah, pemrosesan, dari variable-variable tersebut, menjadi sebuah insight yang valid, jadi mungkin caranya, dari data, kayak data, kayak asli gitu kan, terus jadi kayak sebuah, oke, insight yang valid, balik lagi, sebenarnya, kita bisa ngomongin insight itu valid atau tidak, setelah kita lempar ke business user, tapi sebenarnya, kita bisa tahu, ini valid apa enggak, dengan cara kita paham, apa yang namanya, kita paham, tadi ya, business understanding, kita paham, khas yang kita lakukan itu, kita misalnya, yang ngomongin data sales, kita paham tentang penjualan, kita paham, kalau ada penjualan itu, biasanya ada quality, ada misalnya, apa yang namanya, produk atau apa, kalau kita ngomongin COVID, kita paham, ini tentang COVID, COVID itu biasanya, cuma data kasus, setiap hari gitu, nah, valid atau enggak, sebenarnya, balik ke pemahaman kita, itu sangat tergantung, yang kedua, baru terbuki, ketika, sudah dilempar ke business user, kadang mereka bisa bilang, oh ini enggak benar nih, enggak mungkin, variable ini berpengaruh, sama variable itu, nah, tapi bisa aja, bisa aja memang, insight yang kalian hasilkan itu, berbeda dengan pengetahuan business user, dan itu tetap valid, gitu, nah, caranya, kalian pastikan, tahap-tahap di pengelolaan data itu, terpenuhi semua, jadi kayak misalnya, kalian udah bersihin datanya, udah impute, dan pastikan bahwa, behaviornya enggak jauh berubah, kemudian kalian udah, ini apa sih namanya, udah, ngegabungin datanya, udah pilih mana yang relevan, dan enggak, balik lagi, sebenarnya, sampai tahap, sampai sedalam apa, kalian yakin bahwa, tahap-tahap ini, udah kalian lakukan dengan benar, itu sebenarnya, balik lagi ke, seberapa sering kalian praktis, pada akhirnya, nanti kalian akan punya sense, atau, kalian akan punya, pemahaman bahwa, oh, kalau misalnya, analisinya seperti ini, tahap-tahapnya, ternyata kurang, oh, ternyata harus ada tahap-tahap ini, jadi sebenarnya, kalau kita jelaskan sekarang, itu jadi satu SKS sendiri, by the way, jadi, kalau dari aku sih, emang balik lagi, ke praktisnya, gitu, praktis, baik, luar biasa sekali, nah, semoga terdapat, tadi, debit bagas, Kamal Gumilang, oke, nah, jadi karena, pertanyaannya sudah semua, kurang lebih, nah, jadi, mungkin ini, satu menit terakhir, Ibu sebelum saya, tutup acaranya, kira-kira dari Bu Raudo, apakah ada closing statement, tersendiri, yang ingin disampaikan, kepada para peserta, di sini, gitu, mungkin kayak sepatah, dua kata, gitu, oke, oke, by the way, tadi ada satu pertanyaan, yang belum jawab ya, yang datif, yang datif function, yang datif function, honestly, aku lagi, masih nyari sekarang, masih nyari, kayaknya emang, datif itu gak ada, di, 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 coba cari di forum-forumnya deh, coba cari di, forum Microsoft, atau, browsing aja di internet, kayaknya sih, bakalan ada, jawabannya, tapi, biasanya sih, rumpus-rumpusnya itu, gak jauh-jauh berbeda, jauh-jauh berbeda, harusnya ya, so sorry, yang tadi, aku, karena emang, belum pernah pakai, jadi aku belum bisa, kasih jawaban, mungkin, nanti, bisa, approach aku juga, di link in, kalau emang, butuh bantuan, untuk nyari ini, aku bakalan bantu, ini ada satu, treat sih, tapi aku lihat ya, mungkin bisa lihat juga disini, tadi yang belum jawab, terus, closing statement, dari aku ya, sebenarnya, aku belajar, jadi aku belajar, dari setiap profesi, yang aku, lakoni ya, dulu itu, dulu aku sebelum ini, pekerjaan pertama itu, sebagai staff warehouse, by the way, tapi, pada akhirnya, aku belajar, sebenarnya, kita itu, apapun profesinya, yang penting adalah, ada hal yang bisa kita belajar di disitu, terus, jangan pernah ngerasa cukup, dengan apa yang udah kita tahu sekarang, sense, atau naluri, untuk improve, itu tetap dijaga, ikut, apa ya, maksudnya, karena gini, ini adalah zaman, ketika teknologi itu, berkembang pesat, dan kalian, selaku, misalnya, fresh grade, first jobber, ini adalah kesempatan kalian, buat, apa ya namanya, untuk kenal teknologi, walaupun kalian misalnya, sebagai pengguna, bukan pengembang gitu, selalu, keep update, dengan teknologi yang ada, karena itu akan sangat membantu kalian, dalam pekerjaan, jangan lupa, setiap, pekerjaan yang kalian lakukan, apapun profesinya, belajar sesuatu dari sana, kayak gitu, dari aku sih, paling itu aja, semoga bermanfaat, feel free, konten aku di link in, traudah fitra humami, atau misalnya, ya di link in lah, yang paling mudah, di link in, kalau ada apa-apa, feel free aja, aku senang buat sharing. terima kasih banyak, Bu Rauda, telah memaparkan metrinya, nah, jadi teman-teman sekalian, dengan itu tadi, berakhirnya acara, dari webinar kita kali ini, yaitu, pemaparan training, dari Ibu, Rauda, Fitriah, yang training ini berjudul, Basic Data Visualization Skills, for Data Reporting, atau Tools Excel, nah, jadi, sebelum itu, terima kasih sekali lagi, kepada Bu Rauda, telah meluangkan waktunya, pada malam hari ini, untuk mengajarkan kita, beberapa ilmu ya, Bu ya, tentang data, nah, jadi kita semua jadi ikut, belajar juga, dan kita bisa saling berbagi, nah, seperti yang tadi juga, Bu Rauda udah sebutkan, kalau ingin menghubungi beliau, bisa via link in, dan juga bagi teman-teman sekalian, terima kasih, para peserta yang sudah hadir, pada acara kita kali ini, yang ingin menyaksikan kembali, rekaman dari acara kita hari ini, adalah, bisa dilihat di Youtube, di official Youtube, di Job2Go, dan juga, kalian juga ingin mengetahui info lebih lanjut, mengenai rangkaian acara, virtual job fair dari Job2Go, bisa juga memfollow Instagram, at Job2Go ID, nah, kami juga ingatkan, kepada para peserta, hari, hari, besok, akan masih banyak lagi, acara-acara training, dan juga webinar dari Job2Go, jadi bisa langsung ikuti saja, juga tertarik, nah, dan, Job2Go sendiri, merupakan virtual job fair, mengadakan virtual job fair, yang masih berjalan, sampai tanggal 27 Agustus nanti, nah, baik, jadi sebelum itu, mungkin penutupan juga dari saya, terima kasih sekali lagi, teman-teman yang sudah belajar, dengan kita pada malam hari ini, mungkin, semoga ilmunya bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, atau kesalahan, mungkin bisa, mohon maaf sebesar-besarnya, nah, jadi untuk menutup hari ini, mungkin sekian dari saya, sebagai moderator juga MC, kurang lebihnya mohon maaf juga, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, teman-teman, sebuah hari ini, akhir-akhir, terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Minum Clio, air murni. cariilmu.co.id partner to be happy, healthy, wealthy, through knowledge. bikin beli dan nonton event online, cuma di loket.com terima kasih, terima kasih sekali lagi, Bu Raudo, salam ya Bu ya, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, sehat-sehat selalu Ibu, dan terima kasih juga kepada Job2Go, 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 kurang lebihnya, mohon maaf ya Bu ya, apabila kekurangan, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Bu, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.